Kental nuansa indis ye, begini wajah baru pasar Beringharjo. Pasar tradisional terbesar di kota Yogyakarta, Beringharjo, segera bersolek dan memiliki wajah baru dengan warna putih tulang. Pengecatan diharapkan bisa dilakukan dalam waktu dekat. Sehingga, pasar ini akan memiliki wajah baru setidaknya sebelum lebaran. Informasi tersebut disampaikan Kepala Dinas Perdagangan, di seperindak kota Yogyakarta Yunianto, Dwi Sutono. Sebelumnya, lokasi pasar yang terletak di jantung kawasan wisata Malioboro tersebut identik dengan cat hijau sejak tahun 2012. Perubahan warna cat ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan ketentuan yaitu mengembalikan fasad Malioboro berwarna putih tulang, lanjut Dwi. Fasad bangunan di area pasar Beringharjo yang semula dominan berwarna hijau, kini diubah menjadi warna putih tulang. Kepala Dinas Perdagangan Kota Jogja, Veronica Ambar mengatakan, proses penataan fasad tersebut telah dimulai sejak awal Mei ini dan selesai pada tanggal 20 Mei lalu. Pengecatan ini merupakan bagian dari penataan kawasan sumbu filosofi Jogja. Diserah terimakan tanggal 20 Mei lalu. Itu kan bagian dari sumbu filosofi dan kebijakan dari DIY harus dikembalikan sesuai dengan fasad zaman dulu, kata Vero, sapaan akrabnya. Menurutnya, pada zaman Belanda, fasad Beringharjo dibuat berwarna putih tulang dengan bergaya indus C. Pengembalian fasad seperti dulu dilakukan agar pengelola pertokoan juga segera melaksanakan pengecatan bangunan dengan warna serupa. Kami kan harus memberi contoh juga untuk mendorong toko dan yang lain agar segera bergerak, ujarnya. Pengerjaan hampir dua pekan, kami berkoordinasi dengan pedagang juga, kan mereka tidak mungkin tutup dan kami atur sebaik mungkin supaya mereka bisa tetap buka dan chat tetap dilaksanakan, ujarnya. Kedepan pihaknya berencana untuk menambah ornamen ikonik di depan Beringharjo untuk menambah daya tarik pasar tersebut. Pasalnya, selama ini area depan pasar itu kerap dijadikan pengunjung untuk berfoto mengabadikan momen saat di Malioboro. Prasarana Prokes juga akan kami ubah bentuknya. Kami tata lagilah, karena sekarang kan wajahnya sering digunakan untuk foto dan supaya lebih cantik lagi dengan ide kebaruan yang bisa jadi ikon di pasar Beringharjo, jelas Vero. Terima kasih sudah menonton video aku ya semoga bermanfaat. Silahkan subscribe untuk mendapatkan informasi dan video menarik lainnya terbaru dari kami. Terima kasih sudah menonton video kami.